Mitos dan mistis, memang nyaris tak bisa dilepaskan dari perjalanan hidup sebagian besar masyarakat. Meski begitu, sepatutnya lah kita hanya takut pada sang kuasa, karena hanya kepadanya lah kita meminta perlindungan. Terdapat sebuah makam keramat tokoh penting dalam sejarah kerajaan Mataram yang belum banyak diketahui orang. Adalah keramat makam Kiai Guno Merico atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Yogyakarta dengan sebutan Eyang Giwangat. Lokasi makam ini terbilang tak lazim. Alih-alih berada di kawasan hutan angker atau perbukitan sepi, makam keramat ini justru berada di tengah kawasan terminal bus terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun telah dibangun terminal yang megah dan modern, namun konon tak ada yang pernah berani untuk membongkar, apalagi sampai memindahkan makam sang Kiai. Masyarakat Yogyakarta meyakini, jika makam ini tak hanya suci dan keramat saja, namun juga memiliki aura magis yang begitu kuat. Kenapa beliau disebut dengan Eyang Guno Merico? Karena beliau itu dulu orangnya kecil tapi pemberani, makanya lah dia disebut dengan Eyang Guno Merico. Saya dulu dengar-dengar dari ibu saya. Bahkan ada seorang warga yang mengaku pernah menyaksikan secara langsung sebuah kejadian di luar nalar ketika proses pembangunan terminal ini. Pekerja proyek sempat dibuat kewalahan karena tak berhasil menggali tanah di sekitar area makam meskipun sudah menggunakan alat berat. Belum jadi terminal, masih di sawah-sawah tahu? Belum, terus dibikin apa itu? Bikin bata-bata itu lho. Nah bata itu dikedui ada lumpangnya itu lumpangnya itu digaruk bego pas bikin terminalnya. Bego giginya sempal. Gak kuat ya Pak ya? Padahal cuma kecil. Sekarang sudah dibawah dengan keraton. Bahkan keberadaan sebuah pohon asam tua, konon juga tak mampu untuk ditumbangkan. Pohon-pohon asam itu gede. Terus pohon randualas itu besar-besar. Empat dulu itu. Tapi ditebangi terus. Ada pohon bendo itu besar sekali bendo. Mistis Pak pohonnya juga ya? Wah dulu itu tidak mau dibersih mas. Siapa yang bilang bersih, yang bilang kan mulutnya. Singtia jan mulutnya mas. Contohnya dia ajar itu dia? Diuncul itu mulutnya kan penyakit. Sakit-sakit itu. Jadi kan takut. Bersama Pak Temu, Juru Kunci Makam, Tim Secret Story melakukan penelusuran masuk ke area makam keramat Kiai Guno Merijo. Berada tepat di samping tembok pembatas terminal bus Giwangan, Pak Temu menunjukkan sebuah gerbang masuk menuju area makam. Sejak dibangun terminal Giwangan pada 2002 lalu, pintu masuk menuju makam terpaksa dibuat lorong bawah tanah karena keterbatasan lahan. Ini satu-satunya pintu untuk masuk di makam Kiai Guno Merijo. Oh ini tuh akses untuk ke makam? Tapi kok saya lihat bentuknya kayak lorong mau menuju ke terminal gitu sih Pak? Iya, ini masalahnya salah satu jalan ke makam itu di bawah tanah. Oh gitu. Dan langsung bersebelahan dengan terminal ya Pak? Iya. Ini sebelahnya terminal bis. Terminal bis. Ini salah satu-satunya makam yang berada di wilayah terminal. Memang untuk melihat keberadaan makam, kami harus melewati sebuah lorong bawah tanah yang terasa pengap dan sedikit gelap. Meski siang hari, cahaya pun terasa sangat minim bisa menembus lorong ini. Bisa dibayangkan jika kondisinya malam, tentu akan lebih gelap lagi. Warga dan peziarah yang melewati lorong ini pada malam hari kerap mendengar suara teriakan serta penampakan bayangan hitam besar yang berkeliaran di area ini. Kuatnya energi mistis yang mengelilingi area lorong bawah tanah ini seolah menuntun langkah kaki kami untuk berjalan lebih cepat meninggalkan tempat ini. Tepat berada di depan gerbang masuk area pemakaman, kedatangan kami disambut dengan keberadaan dua buah patung naga yang terlihat lawas dan menyeramkan. Pak Temu menyebut jika patung naga ini bukanlah patung biasa. Namun menjadi perwujudan sosok penjaga makam Kiai Guno Merico. Meski dulunya hanya sebagai asesori semata, tapi patung ini sering dianggap sebagai tempat makhluk goib. Tak sedikit warga sering mengalami gangguan goib ketika lupa mengucap permisi saat akan memasuki area keramat makam ini. Ini mustikanya, ini ada cerita mistisnya ya. Kenapa Pak? Dulu itu teman saya pas mau iarah ke makam Mbak Guno itu, nggak sengaja pegang sini pagi ini. Dengar orang cewek tertawa. Itu malam hari ya? Malam hari, jam-jam. Dipegang gini Pak? Iya. Ini saya pegang nggak apa-apa ya Pak? Iya nggak, nggak apa-apa. Dengar suara perempuan tertawa? Dari mana asal? Dari sini ya. Dari seolah-olah di dalam? Tertawanya itu kayaknya jalan kayak naik. Belum hilang rasa gemetar merasakan mistisnya patung naga kembar, Tim Secret Story sempat dikejutkan dengan keberadaan sebuah peti jenazah yang tergeletak di pojokan ruangan ini. Entah ada energi apa yang menaungi area ini, seolah ada banyak makhluk astral yang sedang mengawasi kedatangan kami. Rupanya benar saja, Pak Temu menjelaskan jika ada sebuah cerita mistis di balik keberadaan peti mati ini. Ini petinya berarti peti asli? Peti asli, peti asli. Peti asli, peti asli, bekas orang meninggal. Bukan peti buatan, ini pernah berarti di dalam? Pernah di dalamnya dipakai. Pernah di dalamnya dipakai buat jenazah? Jenazah, iya. Pada waktu itu kenapa tidak dikubur itu kenapa Pak? Ini dari keluarga, dari keluarga nggak boleh dikuburkan. Jadi cuma diambil jenazahnya? Diambil jenazahnya, ditinggal. Kalau sendiri di sini, yang takut ini juga ngeri. Kadang-kadang dengar suara ini, kadang-kadang payung itu bergerak sendiri. Kesini nggak sengaja. Itu kadang-kadang judul mana, kayak ada angin kencang itu, angin kencang, terus kayak ini buka-buka tutup sendiri suara itu. Pernah ada cerita ini buka-buka tutupnya? Ya, buka-buka tutup sendiri. Tak kalah mengerikan dengan cerita peti mati ini. Ada sebuah keranda jenazah yang konon sudah ada sejak puluhan tahun silam di area makam keramat ini. Tak hanya terlihat menyeramkan, rupanya tersimpan sebuah mitos turun-temurun tentang keangkeran keranda mayat ini. Meskipun keranda ini sudah terlihat usang, namun tak ada satupun warga yang berani menggantinya dengan keranda baru. Mitosnya pun tak main-main. Siapa saja yang berani mengusik keberadaan keranda keramat ini, maka harus bersiap dengan sebuah musibah kematian. Ada jenazah yang sudah berat, apalagi kayunya gini dipilih yang berat. Kenapa enggak milih yang ringan saja, Pak? Misalnya bajaringan itu kan yang modelnya sekarang. Sebetulnya ada warga itu dari warga ya, pengurus dusun itu mau membuat dari stainless dari bajaringan. Tapi ini, kebanyakan dari pembuat keranda gitu, di sini enggak mau. Takut. Takut? Ya, masalahnya pernah dari tangga kampung sini, itu keranda yang pakai roda, yang dari stainless. Dari stainless yang ringan. Itu yang membuat, ini ya percaya, enggak percaya ya. Ya. Meninggal dulu kan, malah habis membuat itu, itu diambil, itu malah. Makanya yang punya ide, punya gagasan membuat keranda ini, ini habis ini jadi, eh yang punya ide, yang gagasan ini meninggal. Ya tahu sendirilah orang acara. Orang di situ, ada orang sopan, ada yang meninggal. Tahu-tahu, nabrak. Mobil si bus itu, nggak apa-apa. Cuma di starter, kenang. Lumpuhin apa-apa, nabrak-nabrak itu. Katanya, katanya supirnya, burinya ada orang cantik. Gitu, dua kali ya, mas. Memasuki area makam keramat Kiai Guno Merijo, rupanya tak hanya ada satu makam saja di sini, namun juga berbaur dengan pemakaman umum warga yang tinggal di sekitar pemakaman ini. Pak Temu menghentikan langkahnya dan berdiri tepat di sebuah pohon asam yang telah berusia ratusan tahun. Sejak dulu, warga meyakini jika pohon asam tua ini adalah pohon angker tempat bersemayam sesosok jin penguasa area ini. Untuk itu kan, pas gila-gilanya musim nomor. Kayak kalau sekarang tuh ***, apa itu ya. Oh, itu banyak didatangin orang? Banyak datangin orang. Nah, dulu masih masa jahliah-jahliahnya itu ya. Jadi banyak orang yang beli nomor, terus setirakannya di sini. Di kuburan yang lain, di kota gede itu juga banyak pengaceng ini. Di bawah pohon? Mereka nganggap pohon itu ada penghuninya? Ada penghuninya, terus nanti lewat situ ada wangsit atau apa. Terus nanti dibeli, padahal tidak mungkin. Tapi orang datangin terus. Akhirnya melakukan ritual itu ya Pak? Tapi untuk sekarang sudah tidak boleh. Dilarang Pak? Dilarang itu. Nanti apa namanya, nanti tidak orang-orang terjurus ke perjudian. Perjudian kemudian mungkin musrik juga. Musrik juga ya, sepertinya itu. Dan musrik, akhirnya nanti kan tidak ada untungnya. Jadi tujuan ke makam ini ya pokoknya untuk siarah dan mengirim doa. Satu-satunya yang lain. Tak jauh dari pohon asam tua, Pak Temu menunjukkan sebuah bukti nyata jika posisi makam keramat ini benar-benar menyatu dengan kawasan terminal bus Kiwangan. Sebuah pintu kecil menjadi perbatasan antara area makam dengan terminal. Itu ya? Oh iya betul, bisa lewat besar ya? Ya ini satu-satu buktinya. Iya, betul ya? Dan juga itu nanti ada pintu. Kalau pintu akses, bantu. Bisa masuk? Iya, bisa dilihat. Pintu itu maksudnya ini dari area makam langsung ke sana? Langsung ke terminal, bukan terminal. Ini salah satu ini. Ini pintu akses, bantu, masuk terminal. Dan juga ini itu ada mekan warga mau pasang batu nisan. Masuknya dari sini. Kembangunannya memang tidak ada rencana digusur atau di apa? Kenapa disisakan makam di bagian tengah, sedangkan di kelilingnya itu terminal Kiwangan? Ya ada, sebenarnya pernah diwacanakan untuk digusur, pindah di wilayah Bantul. Tetapi, punya satu, makam itu makam neluhur ya. Makam neluhur tidak boleh dipindahkan. Yang kedua, nanti faktor ekonomi. Kasian warga yang menengah ke bawah. Biasanya kalau makam itu nggak bohong ke makam lain itu bayarnya mahal. Tepat di bagian paling ujung dari area pemakaman ini, terdapat sebuah bangunan kecil menyerupai rumah. Pak Temu mengizinkan tim Secret Story untuk masuk ke dalamnya. Dan inilah makam keramat Kiai Gunomericho yang konon sudah ada sejak 400 tahun lalu. Tepatnya pada masa panembahan Senopati Mataram. Sebenarnya Kiai Gunomericho sendiri itu beliau itu siapa sih Pak? Kiai Gunomericho itu sebetulnya menurut ceritanya orang-orang tua ya. Beliau itu salah satu spiritualisnya Raja Mataram Islam pertama di Jogja ini. Panembahan Senopati dan juga termasuk koron kabarnya termasuk penggawa perang atau panglima perangnya. Panembahan Senopati. Iya, Panembahan Senopati. Warga juga meyakini Jikaki Prasang Kiai Besar ini tak hanya dikenal sebagai Banteng Mataram saja. Namun juga sosok besar Sang Waliaullah yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di Yogyakarta. Untuk menghormati jasa-jasanya, nama besar Gunomericho akhirnya dijadikan cikal bakal nama tempat ini yaitu Kampung Merican Jiwangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.